Kau lah perwira di medan derita, merentasi lanjau kehidupan dengan harapan. Episod minggu ini, kru bersamamu mendekati sepasang suami isteri dari Merlimau, Melaka yang episod kehidupan mereka berubah dengan sekelip mata. Tahun 2007, tarikh yang sukar luput dari ingatan Nur Hidayah Kamarudin 31 tahun apabila dia mengalami kemalangan semasa bertugas di sebuah stesen minyak. Hasil perkongsian hidupnya bersama Nur Sagab Abdul Rahman, Hidayah dikurniakan sepasang cahaya mata, Muhammad Nur Syahadat 8 tahun dan Nur Elis Syuhadah 4 tahun. Sejak kemalangan yang menimpa dirinya, anak-anak menjadi pembakar semangat kepada Hidayah untuk terus tabah dalam mengharungi kehidupan. Inilah rumah sewa yang menjadi tempat perlindungan mereka sekeluarga daripada bahang matahari dan dibasahi hujan. Insan yang memperkenalkan keluarga ini kepada kami adalah teman rapat Hidayah. Bersimpati di atas kepayahan teman baiknya, Hairul Nisah terpanggil untuk menghulurkan bantuan. Saya kenal dia daripada sekolah, jadi bila dia ada masalah, rasa terpanggil nak tolong dia. Dan saya email kepada penerbit bersamamu, sebab kesian, tengok keadaan dia tiba-tiba jatuh, daripada boleh bekerja terus tak boleh bekerja. Dengan anak lagi, kehidupan dia tiba-tiba daripada yang baik terus jadi tak eloklah kan. Dengan pendapatan yang kecil, daripada dua orang bekerja jadi seorang bekerja, lepas itu pendapatan itu jadi mengecil. Dengan taraf hidup kita sekarang ini, tahulah kan, memang susahlah. Kesianlah. Tiada wang yang banyak mampu diberi, sekadar mencari dan membuka jalan bagi insan lain yang prihatin untuk tampil membantu. Sebagai teman rapat, Nisah dan rakan-rakan lain sering mencari masa untuk menziarah Hidayah, di samping memberi sokongan moral kepadanya. Sebab kita orang ada grup, memang bila ada macam ni, kita sama-sama berkumpul, bincang, dan minta tolong dengan kawan-kawan lain lah. Dan ada juga yang wartawan dari akhbar-akhbar yang buat iputan untuk dia. Setakat ni dibantu oleh adun yang terdekat lah. Harapan dan mudahan dia dapat kebaikan. Dari bersamamu dia dapat bantuan. Dan sekurang-kurangnya dia boleh lah, hidup dengan baik semula lah. Dapat dengan anak-anak dengan baik kan. Selepas ditimpa kemalangan, suami Hidayah Nur Sagab yang lebih mesra dengan panggilan Atan, mula mengambil alih setiap tugasan rumah. Walaupun agak kekok di peringkat awal, Atan berusaha memberikan yang terbaik demi anak-anak dan isteri tersayang. Kehidupan semasa isteri saya sebelum sakit, Alhamdulillah lah, cukup makan. Dan saya boleh teruskan kerja saya tanpa gangguan. Sejak isteri saya sakit ni, saya dikatakan macam semua tanggungjawab tu saya yang buat. Saya yang apa segala masalah, saya kena fikir sendiri, tanggungjawab, kerja rumah, siap dengan anak, bagi anak makan semua, atas tanggungjawab saya lah. Isteri dah tak mampu nak buat lagi tanggungjawab macam tu. Mengimbas kejadian enam tahun lalu, Hidayah memaklumkan, kemalangan berlaku ketika dia sedang mengangkat penutup tangki minyak di tempat kerjanya. Beban melebihi 20 kilogram yang terlepas dari tangannya, menyebabkan dia mengalami kecederaan serius. Jadi masa tergelincir, benda tu jatuh terlepas tapi saya ke bawah. Jadi doktor tu kata mungkin saya terentak, walaupun daripada kerusi kan, terentak ke bawah kan. Jatuh je, kira dia macam tersepit, macam benda tu tersepih kan. Lepas tu dia tak operasi lah, dia operasi kecil yang untuk macam, kecil je lah operasi dia, nama dia dia buat neuralysis je. Tu 1891, tahun 2008, ke depan mahkamah, saya aksido motor pula. Motor orang kereta. Tak, saya langgar tepi. Kereta tu salah, dia nak masuk, tepi tu. Ha, salah dia. Sudah jatuh di timpetangga. Kemalangan kedua merubah perjalanan hidup Hidayah. Sesungguhnya, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Dan setiap kejadian, pasti ada hikmahnya. Majikan kan, dia ada insurans kan. Dia bawa pergi hospital mahkota. Pergi sana, doktor sana kata, tulang belakang saya patak. Slip dia saya pecah. Jadi, saya masuk implant lah. Saya masuk implant, okey, saya sihat, saya boleh kerja apa semua, semua sihat lah. Lepas tu, masa saya mengandungkan anak saya, yang kedua tu, Alice tu, doktor kata, doktor hospital malaka kata, screw saya lose. Satu sahaja yang lose, tapi dia keluarkan semua implant-implant saya tu. Setahun selepas tu, tak ada masalah lah. Ini selepas, tu yang dia makin lama, makin teruk, makin teruk, sampai sekarang ni. Yang kesudahannya, kaki saya jadi macam ni lah. Kecil sebelah, tampak kaki saya kecil. Tu, jari-jari saya semua dah masuk-masuk balik. Dia macam, orang kata, dia macam lumpur sebelah lah. Memang teruk. Kaki saya pun orang kata, nak kata lumpur, tak lumpur. Mungkin disebabkan urat saraf lah. Saya pun tak tahu sebab. Saya tanya doktor, doktor pun tak boleh nak jawab. Tak boleh nak, kita tak boleh nak bayangkan sakit tu macam mana tau. Nak bari salah, diri salah, rasa macam nak marah. Semua ada. Tergolek lah, tonggeng kanan, kiri, depan, belakang semua. Tak tahu macam mana nak buat. Nak urut, tak boleh urut. Nak letak minyak, tak boleh letak minyak sebab kita belakangnya. Tak tahu macam mana nak buat keadaan tu. Jadi, bila kena menangis sejilah nak buat macam mana. Anak-anak yang sedang membesar, turut merasakan kepayahan hidup mereka sekeluarga. Semasa sakit, Hidayah tidak mampu memberi tumpuan kepada anak-anaknya. Syahadat dan Alice terpaksa ditinggalkan di rumah ibu bapa Hidayah yang berhampiran. Sementara, dia menjalani rawatan. Kita orang bermula lagi kenal dulu pun dia memang normal, sihat. Boleh jalan ke sana, ke sini. So, bila dia dah sakit macam ni, saya pun terima lah kadang-kadang. Apa ujian yang Allah tak nak pergi, saya terima sajalah. Saya macam hilang semangat habis-habis tau. Saya menangin hari-hari. Sampai doktor kat hospital tu kata saya kena tekanan jiwa. Dia hantar saya pergi apa? Sekretari? Ha, sekretari. Lepas tu dia bagi saya ubat penenang. Dah dia baginya saya ubat penenang, ubat dos yang tinggi, 100 mg. Udah saya jadi macam gila, saya tenung. Keluarga semua saya tak peduli. Dah tak peduli anak ke, lelaki ke, siapa saya tak peduli. Saya tak makan. Dua bulan tu, saya tak makan. Sampai sekarang saya makan ubat penenang tapi dos dah turun. Saya makan ubat tidur, saya makan teramal, saya makan gawa penting, semua tu ubat kawalan, semua yang ada kawalan, semua tu macam ada dadah semualah. Maknanya saya makan, saya laluk, saya tidur lah. Kira. Sampai saya kena injection, apa pun saya tak ingat nama injection tu pun, steroid. Nama dia, steroid. Saya pun pernah kena injection, bulan lepas je, 16 kali saya kena. Sampai macam itu kali? Saya tak boleh tahan. Sebagai hambanya, Atan redhor dengan keadaan isteri yang memerlukan perhatian lebih dari suami selain sokongan dan dorongan. Bahkan, dia sentiasa berada di sisi hidayah walaupun agak sukar membahagikan masa antara anak, isteri dan pekerjaannya. Kini, tanggungjawab sepenuhnya terhadap keluarga terletak di bahu Atan. Norsagab Abdul Rahman, 31 tahun, yang mesra dipanggil Atan, terpaksa berhempas pulas mencari rezeki demi menampung keluarganya. Suatu ketika dahulu, dia dan isteri Nur Hidayah bersama-sama mencari rezeki untuk membesarkan dua anak mereka. Kini, segalanya terpaksa ditanggung sendiri. Saya kerja driver lori je. Pembandu lori kedai hardware. Saya kerja saya driver je lah bawa barang mulai pada kedai tu. Kalau ada orang order, bos pergi surat pada saya. Saya naik barang sendiri dan saya pergi hantar barang pun dekat dalam kawasan Melaka jugalah. tak ada keluar daripada Melaka dan turun barang pun sendiri juga. Dengan pendapatan sebanyak RM800 sebulan, Atan agak sukar memiayai rawatan dan perubatan isterinya. Saya buat kerja macam biasa tinggal lagi saya beritahu dengan majikan saya lah yang isteri saya sakit tak mampu sehingga tak mampu berjalan lah sehingga tak mampu nak menguruskan diri sendiri. So, dia faham lah kadang-kadang saya masuk kerja lambat tak datang setengah hari ke atau langsung tak dapat datang kerja ke. Biarpun pendapatan yang diperolehi agak kecil, Atan bersyukur dengan keberkatan hasil kudratnya. Malah, dia amat berterima kasih kepada majikan yang memahami akan tanggungjawabnya terhadap isteri yang sakit. Atan dia seorang pekerja yang rajin yang bertanggungjawab tapi lepas lepas dia punya isteri suara sakit so Atan suara kena terpaksa selalu lambat datang tapi pun kadang-kadang terpaksa tak latang kecil lah kerana dia punya bini sakit. Atan ni memang memang dia bila ada masalah punya keluarga ada masalah tapi bila dia suara settle dia punya masalah walaupun suara petang pukul 2 pukul 3 dia pun akan datang kerja juga. Ini saya tengok dia dia punya tanggungjawab dekat sana. Sebaik pulang dari kerja Atan melakukan kerja-kerja rumah yang tidak mampu dilakukan isterinya. Walaupun penat Atan terpaksa melaksanakannya. Betapa besarnya pengorbanan seorang suami yang menggalas dua tanggungjawab sekaligus. Mula-mula itu memang rasa janggal biasa dapat balik kerja dapat relaks ke dapat bawa anak pergi pusing-pusing ke pergi jalan so sekarang ni dah tak ada dapat lagi suasana macam tu cuma yang balik kerja tu siap dengan anak dulu lepas tu pergi tengok isteri dekat hospital itulah rutin saya setiap hari setiap isteri saya sakit selesai selesai menguruskan isteri Atan menjaga syahadat dan Alice pula menurut Atan lazimnya seawal pagi dia menghantar syahadat ke sekolah manakala Alice pula dihantar ke rumah penjaga jadual harian Atan agak padat dan sukar mendapat peluang beristirihat suami belah kita mandikan kita mak mandikan kita kan rasa macam tak tahu tak boleh nak balas jasa-jasa dia orang sebelum ini suami tak kisah masak tak kisah turun di dapur sekarang semua kerja suami buat menyapu mengemuk sedai baju mandikan anak pakai anak pampas dulu semua tak semua kita buat kan sekarang semua walaupun dia cakap dia tak kisah kena buat janji saya sihat lima tahun sudah berlalu sejak Hidayah ditimpa kemalangan kedua sepanjang tempoh ini Hidayah tidak mampu bergerak dan hanya duduk di rumah sahaja pergerakannya terbatas setiap pergerakan yang dilakukan memberi kesan kepada tulang belakangnya kesakitan yang kini agak berkurangan membolehkan Hidayah keluar rumah menggunakan kerusi roda yang didermakan kepadanya kadang rasa nak dokong juga anak peluk anak tapi tak boleh tak kuat nak bangun pun tak boleh jatuh bila air masuk lubang jamban ngam-ngam terlentang depan tu sampai nak pakai seluar sendiri pun tak boleh jatuh di rumah mak jatuh terlentang tergolik semua walaupun baru berusia 8 tahun anak sulung Hidayah Muhammad Syahadad seakan memahami kepayahan yang dihadapi kedua orang tuanya seorang kanak-kanak yang ringan tulang dia sering membantu ayahnya jika ada waktu lapang Syahadad menemani ayahnya mencari siput untuk dijadikan hidangan mereka sekeluarga sebelum mak dia sakit dia memang boleh dikatakan seorang yang periang lah sejak mak dia sakit ni dia pun dapat kesan juga daripada mak dia dia pun kadang-kadang menangis sedih tengok mak dia sakit sampai masa mak dia sakit teruk dia memang harapan harapan pada mak dia bila semasa saya tak ada saya keluar bekerja kalau dia tinggal dengan mak dia dia lah harapan mak dia untuk pergi mana dekat-dekat buat apa pasal mak dia pun tak boleh nak bergerak sangat kan Syahadad turut meluahkan perasaannya kepada kru bersamamu mak selalu mak selalu masak tak tak awak selalu mak suka masak apa untuk awak masak nasi goreng cina suka nasi goreng cina lagi lagi nasi goreng yang pedas awak boleh makan pedas sekarang mak masak lagi tak ayam masak kenapa mak dah tak masak sekarang mak tak tak boleh masak kenapa mak tak boleh masak mak sakit mak sakit apa sakit tulang belakang oh ya ke mana awak tahu mak awak sakit tulang belakang dengar dengar siapa cakap mak cakap mak cakap ini sekarang mak dah sakit kan mak tak boleh bawa jalan-jalan kan jadi apa yang awak nak sangat supaya mak sihat ke cuba mak cakap nak cik mak nak sihat lagi supaya mak boleh masakkan nasi goreng cina lagi boleh buat pergi jalan oh yakah sekarang dah tak ada jalan-jalan lagi lah tak ya habis banyak duduk kat rumah je sedih lah sedih 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 tu awak nangis tak 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 nangis awak kuat lah ya ketika temuramah yang dijalankan bersama syahadat Atan mendengar isi hati anak sulungnya yang teringin untuk berjalan-jalan tanpa melengahkan masa Atan meluangkan sedikit masanya membawa isteri dan anak-anak ke sebuah jeti berhampiran rumah mereka sejak istrinya ditimpa kemalangan Atan kurang meluangkan masa berkualiti bersama keluarganya selain mengambil angin di tepi pantai Atan turut membawa anak dan istrinya bertemu dengan ahli keluarganya keluarga yang merasai kesulitan hidup hidayah turut memberikan sokongan agar dia terus tabah menghadapi dugaan hidup perubahan hidup dia daripada segi pendapatan suami dia suami isteri habis kurs perbelanjaan dia dia lantar anak pun akak tak kira sangat lepas itu ulang-alik ke hospital keadaan dia pun saya pun rasa kesian terhadap dia hari ini hari dia mungkin usah hari kita pulak dalam usia yang dia masih muda lagi anak-anak kecil-kecil jadi kita macam terpanggil nak bantu dia sihat dia nasihat saya pada dia supaya dia kuat semangat mandangkan anak dia kecil-kecil lagi dan kata bila buat rawatan mudah-mudahan saya doa kalau dia sihat sihat seperti sedia kalah boleh membantu suami dia suami dia pun pendapatan pun tak sebab apa dengan ulang-alik ke hospital turut sama menziarahi hidayah adalah ahli undangan negeri daerah serkam yang berhormat zaidi atan serta beberapa individu lain yang tampil untuk mengulurkan bantuan hidayah yang mempunyai kesulitan dengan pihak hospital meluahkan perasaan agar ada pihak boleh membantu menangani masalahnya ini kita dah sedang berusaha untuk mempercepatkan proses mendapatkan dokumentasi di peringkat hospital melaka untuk memperbolehkan pihak perkeso mempercepatkan usaha mendapatkan bantuan pencin ilat dan sebagainya dan proses-proses ini saya kira mungkin ada sedikit masalah birokrasi yang insya Allah saya akan cuba panjangkan surat saya sebagai memohon untuk proses-proses ini teknikalnya dipercepatkan untuk membolehkan Puan Nur Hidayah ini mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada kerajaan sendiri kesukaran mendapat pembiayaan bagi membolehkan hidayah menjalani rawatan penyakitnya amat membebankan mereka sekeluarga berpendapatan umpama kais pagi makan pagi kais petang makan petang Atan tidak mampu menyediakan perbelanjaan berkenaan doktor sendiri pun belum nak memutuskan lagi berapa-berapa kos tapi dalam doktor ada bagi anggaran dalam 18 ribu hingga ke 20 ribu macam tu lah harap dapatlah membantu saya menjalani perubatan saya kan harap dapatlah mengubah hidup keluarga saya tak banyak pun sedikit jadilah kurang-kurangnya rengat rengatlah sikit beban saya beban suami saya saya harap sangat walau apapun rintangan yang mendatang hidayah terus bersujud kepada yang maha esa memohon kepada Allah agar dibuka jalan yang terbaik buat mereka sekeluarga kepada insan-insan yang berhati mulia doa dipanjatkan agar ada yang tampil memberi bantuan untuk membiayai kos rawatan nur hidayah yang tinggi terus hulurkan sumbangan anda kepada mereka yang memerlukan hulurkan tangan ringankan beban santainya buni redak seribu setiap langkah perjalananmu belum member liku berkanda berat mata memandang berat tahu belum galas berbatan selamat menipis ke pilih tangisan tangisan kesimpirin kesimpirin tangisan mengandi tersungguh pandangan mukamu selamat menikmati 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 selamat menikmati